Kasus Pembunuhan Yang Belum Terungkap, Karina Tragedi pembunuhan Karina Holmer adalah salah satu kasus paling brutal dan menarik dalam sejarah kejahatan Amerika Serikat. Namun, baik bagian bawah tubuh Karina Holmer maupun pembunuhnya tidak pernah ditemukan, dan kasusnya tetap belum terpecahkan hingga hari ini. Pembunuhan Karina Holmer yang belum terpecahkan Karina memenangkan sekitar 1.500 dolar dengan tiket lotere di Swedia dan berencana menggunakan uang itu untuk pergi ke Amerika Serikat. Wanita berusia 19 tahun itu menghabiskan akhir pekannya dengan berpesta dengan teman-teman barunya di pusat kota Boston. Terakhir dilihat, tanggal 21 Juni 1996, Jumat malam. Karina pergi berdansa dengan teman-temannya di sebuah klub malam di distrik teater, dilaporkan dalam keadaan sangat mabuk. Kerika tidak dapat menemukan teman-temannya, dia melangkah keluar dan menghilang. Karina ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, bagian atas tubuh Karina ditemukan di tempat sampah di belakang sebuah gedung apartemen di 1091 Boyistown Street hari Minggu. Laporan otopsi Menurut hasil otopsi, Karina dicekik sampai mati sekitar pukul 9 pagi, kemudian digergaji menjadi dua, tepat di bagian pinggang. Dompetnya hilang, bersama dengan ponselnya. Teori para saksi-saksi, penyidik menemukan kantong plastik yang terdapat tubuh Karina terpotong-potong di dalamnya. Dilaporkan bahwa Karina Homer mabuk, dan teman-temannya telah meninggalkannya sendirian. Laporan polisi menunjukkan bahwa dia terakhir terlihat berjalan di Tremont Street antara Boyistown dan Park Streets. Akhirnya, lebih dari 300 saksi diwawancarai dalam kasus ini, termasuk majikan Karina, tapi misteri kematiannya belum terpecahkan. Beberapa orang mengatakan, dia terakhir terlihat bernyanyi dan menari dengan seorang pria Tunawisma di jalan dekat klub. Laporan lain menyatakan bahwa dia masuk ke berbagai kendaraan di larut malam, setelah klub tutup. Diketahui bahwa Karina telah berkencan dengan seorang petugas polisi Boston, tepat sebelum dia menghilang, yang menambah intrik pada kasus ini. Kendala terbesar dalam penyidikan adalah tidak adanya TKP, satu-satunya bukti fisik adalah sebagian sidik jari yang ditemukan di kantong sampah tempat sebagian tubuhnya ditemukan, dan bekas tali yang telah mencekiknya. Tersangka, Herb Witten, seorang pria yang pernah dimintai keterangan, sempat dianggap sebagai tersangka. Namun, Witten memiliki alibi yang kuat, dia sedang dalam perjalanan pulang ke Andover setelah dia terlihat berbicara dengan Karina. Saat mengemudi, dia mendapat tilang. Setahun kemudian, ia bunuh diri. Seorang pria bernama Zewis, musisi musik industrial, juga ditetapkan sebagai tersangka. Zewis tinggal tidak jauh dari tempat ditemukannya jasad Karina. Namun, tidak ada tuduhan dalam pembunuhan Karina Holmer yang pernah diajukan. Pembunuhnya tetap tidak dikenal. Karina Holmer telah bekerja selama empat bulan sebagai au pair untuk Frank Rapp dan Susan Nichter, pasangan Dover dengan dua anak. Ketika Karina keluar malam itu, di bulan Juni tahun 1996, dia sedang merayakan Summer Solstice, hari libur terbesar di Swedia, dan hari terpanjang dalam setahun. Korban dibunuh secara brutal, dan jenazahnya ditemukan di tempat sampah di Boystone Street, ketika seorang pria tunawisma yang melihat tempat sampah dan menemukan bagian atas tubuhnya. Setelah itu, penyelidikan ekstensif telah dilakukan, di mana setiap orang mengajukan teori mereka sendiri tetapi pembunuhnya tetap tidak teridentifikasi. Saat ini, kasus tersebut adalah salah satu dari seribu kasus di Boston yang belum terpecahkan selama beberapa dekade. Surat-surat menghantui, Karina Holmer memiliki rahasia, tidak lama sebelum kematiannya, dia menulis surat kepada temannya di Swedia dan berbagi sesuatu yang akan selamanya menghantui mereka yang membacanya. Dia bilang, dia lelah dengan pekerjaan rumah mengasuh dua anak kecil, saya pikir, saya stres sepanjang waktu, tulisnya kepada salah satu temannya bernama Charlotte. Lebih mengerikan lagi, dia menulis kepada temannya yang lain bernama Stevenson, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Saya akan mengungkapkan lebih banyak ketika saya sampai di rumah. Petik 2. Kata-kata terakhir Karina Holmer adalah gadis Swedia yang ramah dan ambisius, dan mencintai kehidupan, saat pemakamannya di Swedia, teman-teman dan keluarga mengenakan pakaian berwarna-warni untuk memperingati kehidupannya yang ceria. Ini adalah tragedi besar, dia hilang pada usia yang begitu muda, dengan cara yang menyedihkan, kematiannya masih menghantui orang-orang. Karina menulis puisi pada tahun 1992 yang berjudul, Hidup. Dia menyatakan, hadiah terkaya yang pernah Anda dapatkan adalah hidup. Jangan mengguangnya atau menginjaknya, tapi pegang tinggi-tinggi di tanganmu. Petik 2. Itulah misteri kasus pembunuhan yang belum terpecahkan. Karina Holmer adalah gadis Swedia yang ramah dan ambisius. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.